Aksi perampokan kembali terjadi di bumi Paguntaka, tepatnya di salah satu minimarket Newstore di Jalan Mula Warman pada minggu 25 Juli sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Akibat dari kejadian ini, salah seorang security kantor taspen cabang tarakan yang tepat bersebelahan dengan gedung minimarket tersebut, menjadi korban saat melakukan pengejaran terhadap pelaku perampokan. Kasir minimarket Newstore Friska menjelaskan, pelaku saat datang ke minimarket tempatnya bekerja menggunakan helm hitam dan pakaian berwarna gelap. Saat itu pelaku langsung mendatangi meja kasir dan melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku meminta ia memasukkan seluruh uang yang ada di mesin kasir ke ransel yang dia bawa dengan uang senilai 6 juta rupiah. Saat itu pelaku langsung kabur menggunakan motor Jupiter MX, namun karena motor tersebut mogok sehingga pelaku panik. Pelaku menodongkan senjata tajam ke warga yang ikut melakukan pengejaran. Salah seorang di antara warga yang mengejar yakni security kantor taspen bernama Repaldi. Nah khasnya, korban menerima beberapa tusukan di bagian tubuh menggunakan senjata tajam. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma, namun nyawa korban tak dapat tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia. Korban pun dimakamkan di kuburan Muslim Kelurahan Juwata Kirikil pada Senin 26 Juli pagi. Isak tangis pun tak terbendung dari istri korban yang saat ini sedang hamil.